Halo guys, kali ini kita akan membahas sebuah film dari Filipina yang berjudul Expensive Candy Menceritakan tentang seorang guru sejarah yang menyukai seorang gadis kuku-kuku malam Dan bertekad untuk memenangkan cintanya dan menghabiskan waktu bersamanya sebanyak yang dia bisa Bahkan jika itu berarti berusaha atau membeli waktunya Bagaimana kelanjutannya guys? Ikuti terus video ini sampai habis ya Di awali di sebuah kelas, terlihat seorang guru bernama Toto Toto adalah seorang guru sejarah yang pintar Dan di umurnya yang sudah memasuki kepala tiga, Toto masih belum mempunyai pasangan Hingga para murid membuat sebuah questionnaire di mana isi kertas tersebut mempertanyakan keperjakaan sang guru Sehingga membuat Toto marah dan memberikan hukuman berupa ulangan dadakan Toto ternyata tinggal bersama ibu dan adiknya yang masih sekolah Karena di umurnya yang sudah injury time, ibunya merasa khawatir pada anaknya Karena masih saja belum mempunyai pacar Lalu ibu Toto menyarankan untuk pergi keluar untuk mencari pasangan Dan si ibu memberikan uang 500 peso untuk modal si Toto yang kebetulan si ibu menang lotre Dalam perjalanannya mencari pasangan, tanpa disengaja Toto sampai di suatu tempat bernama area Yaitu tempat prostitusi Karena penasaran, Toto pun mencoba masuk dan melihat sampai akhirnya ditawari oleh germunya Namun, tidak ada satupun yang menarik bagi Toto Hingga akhirnya Toto dipertemukan dengan wanita cantik yang bernama Candy Yang membuatnya terpana hingga tak berkedip sedikit pun Namun Candy memiliki tarif yang cukup mahal Yaitu 700 peso Sedangkan Toto hanya memiliki 500 peso Sehingga membuatnya mengurungkan niat untuk memilih Candy Namun di perjalanan pulang, Toto menghentikan langkahnya Karena teringat ejekan muridnya Sehingga dia kembali dan menggunakan jasa Candy Terlihat Toto sangat canggung dan tidak nyaman Karena memang ini adalah hal yang pertama kali bagi si Toto Karena Candy memiliki jam terbang Maka Candy mengajari Toto yang masih sangat amatir Sehingga lepaslah keperjakaan Toto di malam itu Pada ciuman pertama membuat Toto langsung jatuh cinta pada Candy dan mengucapkan Pertama sekali Toto pun merasa ketagihan dengan jasa Candy Akhirnya Toto mencari uang untuk bisa ketemu dengan Candy kembali Dengan memecahkan selingannya Karena tidak cukup Toto meminta uang kepada ibunya Dengan alasan ingin berkencan dengan wanita pilihannya Saat di jalan menuju area Toto bertemu dengan tiga orang muridnya Gopes bersama dua temannya Mereka beralasan kalau Salah satu temannya bernama Talabot sedang berulang tahun Dan mereka ingin memberikan hadiah dengan kencan dengan wanita paling cantik di area Toto menyadari yang dimaksud adalah Candy Toto langsung menyuruh mereka pulang Dengan ancaman akan melaporkan ke kepala sekolah bahwa mereka datang ke tempat area Akhirnya Toto bertemu kembali dengan Candy Di sini Toto mengharapkan bisa bertemu dengan Candy dalam konteks yang berbeda Bukan hanya di ruangan tiga kali empat seperti ini Akhirnya Candy menyetujui dan mengajak Toto untuk pergi keluar Malam itu Toto pergi makan malam bersama Candy Jalan-jalan ke pasar malam menikmati suasana malam hari Di sini terlihat Toto dan Candy sangat menikmati waktu bersama Candy pun mengajak Toto ke suatu tempat bernama Dollhouse Yaitu sebuah tempat penari-penari tanpa bersama Candy tampak suka di tempat tersebut dan ingin kerja di sini Karena mendapatkan uang yang banyak Setelah selesai berjalan-jalan Menikmati dan menghabiskan malam bersama-sama Akhirnya mereka berpisah Dan Candy pun kembali ke tempat asalnya Dan sialnya malam itu ketiga murid Toto tadi melihat mereka berdua yang sedang berjalan-jalan Hari-hari selanjutnya Toto terob sesi untuk mencari uang tambahan Demi bisa bertemu dengan Candy kembali Dengan mencari info di internet Hingga akhirnya Toto menjual es di sekolah Pada saat jualan es Toto didatangi oleh tiga muridnya yang melihat Toto berkencan dengan Candy Ketiga murid ini mengatakan Kalau dia melihat sedang berjalan dengan Candy si kupu-kupu Dan akan mengagetkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah Namun Toto berkilah dengan beralasan Bahwa gadis itu adalah si kupu-kupu Sehingga murid tersebut tidak bisa berkata apa-apa lagi Hari demi hari Toto makin giat dengan menjual esnya Hingga cukup memenuhi uangnya untuk bertemu dengan Candy Namun ketika Toto datang untuk menemui Candy di area Sayangnya Candy tidak lagi bekerja di sana Dikarenakan bayarannya yang tidak cukup Toto pun merasa kesal Dan tidak percaya akan omongan Angela tersebut Ia mencoba mencari ke kamar Candy Namun benar saja Candy tidak lagi bekerja di sana Dan akhirnya Toto pergi meninggalkan tempat tersebut Toto mempunyai firasat bahwa Candy bekerja di tempat klub malam Benar saja ketika Toto mendatangi bar itu Terlihatlah Candy yang sedang menari-nari Toto pun akhirnya mendatangi si Mami Untuk memesan Candy agar bisa duduk bersamanya Candy pun datang di meja Toto Toto pun hanya mampu memesan dua gelas minuman Karena harga minuman di bar tersebut sangatlah mahal Dan sedangkan Toto hanya membawa uang pas-pasan Mendengar hal itu Candy merasa waktunya telah habis Dan pergi meninggalkan Toto Namun Toto memohon untuk bisa bertemu di luar Dan Candy pun menjanjikan setelah pulang bekerja Akhirnya Toto pun menunggu di luar bar hingga ketiduran Namun alangkah terkejutnya Ternyata Candy dibungkus dan dibawa pulang oleh tamunya Toto pun berusaha mengejar Candy Namun dengan kondisinya yang tidak punya apa-apa Toto pun akhirnya merelakan melihat Candy pergi bersama tamunya Singkat cerita Akhirnya Candy sampailah di kamar hotel Pria yang bersama Candy ini bernama Justin Justin ini sangat menyukai Candy Karena melihat Candy adalah wanita yang sangat istimewa Tanpa berlama-lama Mereka pun akhirnya melakukan adegan enak-enak Setelah selesai ritual enak-enak mereka Akhirnya Candy diperbolehkan untuk meninggalkan Justin Namun sebelum Candy meninggalkan hotel Seperti biasa Candy membawa barang-barang hotel yang bisa dibawa pulang Toto yang telah ditinggalkan Semakin semangat untuk mencari dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya Di saat dia sedang berjualan es Toto didatangi oleh siswa nakalnya Ternyata ketiga siswa ini melakukan kesalahan Dan Toto akan memberi hukuman Namun Toto yang sudah mulai tergila-gila dengan Candy Toto pun tanpa pikir panjang mencoba meminta beberapa uang kepada siswanya Agar tidak dihukum Tapi rencana tersebut tidak berjalan mulus Karena siswa ini berbalik mengancam Dan akhirnya Toto meninggalkan ketiga siswanya ini Namun siswanya kembali menghampiri gurunya dengan membuat sebuah kesepakatan Bahwa nilai mereka harus baik dan lulus Akhirnya Toto menyetujui hingga terjadilah sebuah kesepakatan Toto pun mendapatkan ide untuk membantu adiknya dan temannya untuk membuatkan tugas Ataupun skripsi Tentu dengan sebuah imbalan yang telah disepakati Malam itu Toto kembali menemui Candy Untuk memberitahukan bahwa dia sedang mengumpulkan uang yang banyak Untuk membawa Candy jalan-jalan keluar Dengan meminta waktu Candy untuk bersabar selama satu bulan Beberapa waktu kemudian Tabungan Toto pun mulai bertambah Karena hasil kerja kerasnya Namun tabungan Toto masih belum cukup untuk membungkus Candy Akhirnya Toto tidak ada pilihan lain dengan meminta uang kepada ayahnya Dengan alasan sangat membutuhkan sekali Singkat cerita Akhirnya Toto datang ke bar untuk bertemu dengan Candy Malam itu Toto sangat berbeda Dengan penampilan yang sangat rapi dan tampan sekali Toto langsung membayar kepada maminya Agar Candy bisa dibawa keluar oleh Toto Hingga jam 8 pagi Toto membawa Candy ke restoran mewah untuk dinner Dan disitu Toto mempersilahkan Candy Untuk memesan apa saja yang Candy mau Dan akhirnya Candy memesan makanan yang banyak Dan mahal tentunya Hingga akhirnya mereka menikmati makan malam tersebut Dengan mengobrol Setelah dari situ Toto pun mengajak Candy ke hotel yang mewah Disana Candy mengambil minuman anggur mahal Dengan mengajak Toto untuk minum bareng di dalam sebuah bathtub Setelah selesai Mereka dari mandi bareng Akhirnya tibalah waktu yang ditunggu-tunggu Disini Candy berusaha untuk memulai dahulu Namun Toto terlihat tidak semangat Karena Toto menyadari bahwa besok Candy akan meninggalkannya Dan malam ini merupakan malam terakhir bagi mereka Karena Toto telah menghabiskan semua tabungannya untuk bertemu dengan Candy Sehingga Toto tidak akan mampu lagi untuk membayar Candy Dengan keadaan yang tidak semangat tersebut Toto akhirnya memilih tidur Di pagi hari Toto terbangun dan melihat Candy tidak ada di sampingnya lagi Toto pun berjalan ke jendela Dan alangkah terkejutnya Toto melihat Candy di bawah yang sedang berenang Akhirnya Toto segera untuk menemunya Candy lagi malas pulang dengan berharasan Ada tamu lain yang booking dia Dan kebetulan berada di hotel yang sama Nyatanya Candy masih mau menemani Toto hingga waktunya habis Seperti biasa Candy membawa barang-barang hotel yang bisa dibawa pulang Setelah itu Candy mengajak Toto mencari udara segar Dan membawa Toto ke sebuah sungai Nah disitu Candy menceritakan tentang masa lalunya Candy mengatakan dia terlahir dari keluarga miskin dan serba kekurangan Ayahnya adalah seorang pemalas Sedangkan ibunya yang harus bekerja keras untuk kelangsungan hidupnya Hingga akhirnya ibunya sakit dan tidak ada uang untuk mengobati ibunya Dan setelah itu ibunya Candy akhirnya meninggal Dari situlah Candy akhirnya meninggalkan ayahnya yang malas Dan terobsesi untuk menjadi kaya Dia gak mau hidup miskin karena dia merasa miskin itu sangat menyakitkan Dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang Termasuk dengan tubuhnya itu Setelah bercerita terlihat Candy mulai baper kepada Toto Candy selalu berharap ada pria yang tulus untuk membawa dia keluar dari dunia malam Keesokannya Candy dijumpai oleh maminya Maminya berkata kalau si Justin ingin dan siap membayar Candy untuk ikut bersamanya pergi ke luar negeri Justin memilih Candy karena dia merasa sangat memukai Candy Di sini Candy merasa ini kesempatan emas untuk mendapatkan uang yang sangat banyak Hingga akhirnya Candy menyetujui Di sisi lain Toto masih berusaha geras untuk mendapatkan uang Hingga dia menerima uang dari teman adiknya Hasil dari jasa pembuatan skripsi Toto pun datang kembali ke tempat Candy dan menemui maminya Namun alangkah terkejutnya Candy sudah lama tidak bekerja lagi di sana Dan Candy pun menitipkan sebuah pesan kepada Toto Karena nyakin suatu hari Toto akan menemuinya kembali Ternyata pesan tersebut merupakan sebuah alamat rumah Candy Dan Toto pun akhirnya mencari alamat tersebut Hingga akhirnya sampailah Toto di rumah Candy Di situ terlihat kondisi Candy yang sangat berbeda Terlihat tidak terurus Candy mengatakan tidak sengaja hamil dengan Justin Oleh karena itu dia tidak lagi bekerja Namun pahitnya lagi Sekarang Candy pun mengalami keguguran Ditambah lagi ketabungannya yang mulai menipis Toto yang merasa iba Akhirnya Toto membawa Candy pulang ke rumah ibunya Toto berbohong bahwa Toto telah menghamili Candy Dan telah mengalami keguguran Maka dari itu Toto ingin bertanggung jawab Di situ ibu Toto sangat marah Toto memintai izin untuk Candy bisa tinggal di rumah Namun sayangnya ibu Toto tidak mengizinkan dan mengusir Candy Dan Toto pun memilih untuk pergi bersama Candy Karena tidak ada pilihan lain Mereka berdua kembali ke rumahnya Candy Candy dan Toto pun mulai mencoba hidup dari awal Mereka berdua terlihat sudah seperti sepasang keluarga Mereka pun menjalani hari dengan gembira Dengan penuh sukacita Dan mulai terlihat bahwa Candy telah jatuh cinta pada Toto Setelah beberapa waktu Toto mengalami kesialan Ternyata muridnya tadi melaporkan kepada kepala sekolah Toto dilaporkan telah menerima swap untuk memberikan nilai yang bagus Karena kasus itu akhirnya Toto dipencet dari pekerjaannya Dengan rasa kecewa dia pun memberitahukan kepada Candy Kalau dia sudah dipecat Namun Toto berusaha meyakinkan Kalau Toto akan mencari pekerjaan lain Setelah itu Mereka melanjutkan kehidupan dengan menjual makanan di depan rumah Saat ada pembelian datang Yang merupakan seorang gadis cantik Candy merasa insecure Dia dulu sanggup untuk membeli barang-barang mewah Namun sekarang hidup begitu melarat Dan Toto pun tidak mempunyai hasil yang cukup Pada saat Toto tertidur di malam hari Candy pun melihat dirinya dicermin Menggunakan lipstick dan melihat dirinya sendiri yang terlihat masih menarik Keesokan paginya Toto terkejut melihat ada makanan enak di hadapannya Saat itu Candy masih beralasan Bahwa makanan ini didapat dari hasil jualan kemarin Singkat cerita Toto pun mendapatkan pekerjaan sebagai kurir Dalam kondisi bekerja Toto mulai berpikir Hal-hal yang aneh terhadap Candy Saya pulang kerja Toto pun terkejut dengan kondisi rumah yang mulai full dengan perabot Dan Candy pun menyukuhi Toto dengan makanan-makanan yang enak dan mahal Toto pun semakin kebingungan dengan kondisi ini Hingga sampai dia menemukan barang-barang hotel tersusun rapi di meja Dan Toto pun teringat akan kebiasaan Candy yang suka membawa pulang barang-barang hotel Dia tahu Toto tidak bisa memenuhi kebutuhan berdua dengan bekerja sebagai kurir Malam itu mereka bertengkar hebat dan Toto memohon untuk tidak kembali menjadi kupu-kupu malam Namun Candy enggan untuk menerimanya Sehingga Toto memilih pergi dari rumah Candy Toto pun pulang ke rumah ibunya dan meminta maaf kepada ibunya Dan Toto pun memberitahukan kepada ibunya bahwa dia tidak bersama dengan Candy lagi Akhirnya ibu menerima Toto kembali dan memaafkan Toto Sedangkan Candy kembali aktif seperti dahulu menjadi seorang kupu-kupu malam Dan film ini pun selesai Jadi begitulah cerita cinta antara seorang guru sejarah dan seorang kupu-kupu malam Yang akhirnya tidak bisa merubah kehidupan si wanita ini menjadi lebih baik Jadi sekian saja cerita film ekspensif Candy ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye